Cinta itu lahir dari sebuah pertemuan dan diakhiri dengan sebuah perpisahan Tapi baginya, perpisahan adalah gerbang menuju cinta yang hakiki Sebuah kisah tentang seorang preman yang rela mengorbankan nyawanya demi bertemu dengan kekasihnya yang telah ia bunuh Film ini sendiri diperankan oleh Siddharth Malhotra sebagai Ragu dan Tara Suttaria berperan sebagai Zoya Seperti apa aksi heroik Ragu dalam menumpas para mafia di kotanya? Lalu bagaimana ceritanya? Ia rela membunuh sang kekasih di tangannya sendiri dan mengorbankan nyawanya untuknya Seperti biasa, sebelum ke alur ceritanya jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa bantu like-nya supaya kita semakin semangat Yo, Gasku Ceritanya kita mulai dari sini Ini adalah Ana Narayan yang merupakan ketua gangster paling ditakuti di kota Mumbai Orang-orang menyebutnya Raja Tanpa Mahkota Saat Lusera akan dirayakan, Lusera itu sebuah tradisi dalam keyakinannya yaitu proses pembakaran patung Ravan Tidak tahu filosofinya apa guys Oke next, tiba-tiba ia dihubungi oleh seorang mafia penyaluran air di kota Mumbai Namanya Gaitonde Dalam pembicaraannya, Ana Narayan menyuruh putra Gaitonde mengembalikan tanki air yang telah ia curi Dan ia tak akan membunuhnya Namun Gaitonde tak mau mendengar hal itu Dan ini adalah Ragu, orang kepertayaan Ana Ragu yang pada waktu itu sebagai tangan kanan Ana langsung turun tangan Dan ini adalah Mazhar, teman dekat Ragu yang taat ibadah Tak menunggu lama, Ragu langsung menghabisi mereka Namun ia dihantam seketika oleh benda rumpul yang membuatnya langsung pingsan Mazhar pun ditangkap untuk dibunuh Namun pada waktu itu, tiba-tiba Ragu datang menyelamatkannya dan langsung membunuh pengkhianat tersebut Sepulang dari bar Astagfirullahalazim Ulang guys, ulang guys, ulang Tadi ada masalah teknis Sepulang dari bar, mereka langsung menghadap ke kediaman Ana Narayan Meskipun Ragu pesan Meskipun Ragu hanya pesuruhannya Ia sangat disayang dan sudah dianggap seperti anak kandungnya Dan itulah yang membuat Wisnu sangat iri kepadanya Jadi Wisnu ini merupakan anak kandung dari Ana Narayan Ia sangat iri terhadap Ragu Karena Ana selaku ayahnya tak pernah memperdulikan dan mempercayainya Ana lebih mempercayakan Ragu daripada dirinya Itulah yang membuatnya sangat membenci Ragu Malam itu ia ditemani oleh Arzo Arzo merupakan seorang dancer yang menjadi budak seks di kota tersebut Ia sangat menginginkan Ragu Namun Ragu hanya menjadikannya guling di malam hari saja Pagi itu ia tak sengaja melihat seorang wanita yang sangat cantik Dan itu adalah Zoya Waktu itu ia sedang mencari anak-anak yang mempunyai bakat dalam bernyanyi dan menari Semenjak itu Ragu terus memikirkan tentang pandangan pertamanya Oke next Walaupun Ragu dan teman-temannya adalah seorang preman yang ditakuti Tapi mereka masih punya hati dan rasa iba Waktu itu ia menolong seorang ibu-ibu Sebatang kara sedang membawa mayat anaknya Tak tega melihatnya mereka pun segera turun tangan Dan membantu ibu-ibu itu membawa jasad anaknya ke pemakaman Zoya yang melihat itu pun merasa salut kepada mereka Kemudian setelahnya Zoya dan seorang temannya menghampiri mereka dan berkenalan Lewat temannya Zoya memberikan sebuah teka-teki kepada mereka Jadi Zoya ini wanita yang bisugas ya Karena Ragu berhasil menjawab teka-tekinya Ia diberikan sebuah harmonika sebagai hadiahnya Oke next Waktu itu polisi mencoba menangkap anak-anak Ryan Karena diketahui ia merupakan otak dari pembunuhan sebelumnya Namun anak yang sudah punya relasi dan kebal hukum Polisi tersebut tak bisa menangkapnya Saat itu juga Ragu dan teman-temannya datang ke sana Lalu polisi tersebut memberikan sebuah nasihat agar ia tak lagi menjadi budak anak Tapi karena kesetiaannya kepada anak Ragu menolaknya mentah-mentah Saat mereka berada di dalam ruangan khusus Wisnu dan berdigatnya datang menghampirinya Wisnu lalu kemudian menyindir mereka Bahwa mereka hanyalah budak dan tidak pantas menjadi atasan Saat mereka saling berhadapan Wisnu kemudian mengambil harmonika pemberian Zoya Tak terima harmonikanya dipegang Ragu langsung mengambilnya dan langsung pulang Merasa ditantang Wisnu pun sangat sakit hati Sementara itu ditemani oleh Ragu Zoya terus berjuang mencari anak-anak yang punya bakat dalam bernyanyi dan menari Saat mereka sedang mengadakan lomba nyanyi Tiba-tiba sekelompok gangster datang menembak dan menyerbu mereka Ragu pun tak tinggal diam Namun salah satu dari mereka terkena peluru Mereka pun segera melarikannya ke rumah sakit Saat di rumah sakit Zoya ditemui oleh seorang polisi sebelumnya Namanya adalah Yadav Ia kemudian diminta agar bisa mengubah Ragu menjadi orang baik dan bisa meninggalkan Ana Saat Ragu ke rumah sakit Zoya langsung memeluknya Tapi Ragu waktu itu sangat marah Kena menurutnya dirinya adalah ancaman bagi mereka Musik tak akan pernah merubah kehidupan mereka Dengan mata yang berkaca-kaca Zoya terus memberikan semangat agar mereka bisa merubah hidup mereka Jadi Zoya ini punya ambisi agar tidak ada lagi aksi kekerasan di kota tersebut Malamnya Arzo pun menyadari bahwa ia tak pernah dicintai olehnya Dan ia tak menyesali itu Kasian si Arzo ini guys Paginya dengan penampilan yang gagah Ragu membawakan sebuah balon untuk mereka Dari sanalah akhirnya Ragu mulai sedikit berubah dan jatuh cinta kepada Zoya Malamnya Wisnu dan bodyguardnya datang ke kompleks mereka Waktu itu ia bersama anak buahnya ingin mencari remaja yang cukup umur Untuk dijual Saat anak buahnya ingin mengambil salah satu dari mereka Ragu langsung menghentikannya dan dismekdon Wisnu yang merasa didantang oleh Ragu pun sangat marah Saat ia mencoba menembaknya Mazhar langsung menghalaunya dan menendangnya hingga terjatuh Wisnu kemudian mengancam mereka Jika mereka masih mengikuti Zoya Ia tak segan-segan akan membunuh keluarga dari mereka Dan ia pun langsung pergi Mendengar ancaman tersebut Safi'i sangat marah karena baginya Semenjak kehadiran Zoya Kompleks mereka tidak aman Tak terima nasihat yang diberikan Safi'i langsung dihajar oleh Ragu Merasa lebih membela Zoya daripada dirinya Safi'i pun langsung memutuskan persahabatannya Dan menganggap mereka adalah musuhnya Sementara itu Wisnu sangat marah dan berjanji akan membalas mereka Paginya bersama Mazhar Ragu pun berniat ingin keluar dari gangster Anna Narayan Dan memulai hidup baru bersama warga kompleksnya Mazhar pun menyetujuinya Sampai di kediaman Anna Ia pun menunggu Anna yang sedang berdoa Kemudian menyailankan handphonenya Sementara itu Wisnu sedang merencanakan sesuatu Ia menyangkap keluarga Gaitonde dan membunuhnya Zoya yang mengintip aksi Wisnu itu pun diketahui dan langsung dikejar Ia kemudian menelpon Ragu tapi tak diangkat Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Inspektor Yadap dan Ragu lewat SMS Anna yang tahu hal itu dari Wisnu Kemudian menyuruh Ragu menangkap Zoya Karena Zoya sudah melaporkan kejadian itu ke polisi Ia juga disuruh menghabisinya guys Disini Anna belum tahu kalau Ragu sangat mencintai Zoya guys ya Ragu pun segera mencari Zoya Ia kemudian menyuruh melupakan kejadian tersebut Namun ia sudah terlanjur melaporkan ke polisi Ragu pun mengajaknya kabur dari tempat tersebut Sampai di tengah jalan Ia dihadang oleh anak buah Wisnu Para gangster tersebut pun menyerang Ragu Tak tinggal diam Ragu pun melindungi Zoya dan menghabisi mereka Sementara itu Wisnu sudah merencanakan suatu Dengan cara menyandra anak-anak tersebut Agar Zoya bisa menyerahkan dirinya Ragu yang melihatnya pun langsung mengejarnya Tapi ia langsung ditabrak dan terjatuh Ia kemudian dibawa ke tempat Zoya dan yang lainnya disandra Disana Wisnu berencana akan membunuh semuanya Namun saat ia akan menarik pelatuk pistolnya Tiba-tiba ayahnya datang dan menghentikan rencana brutalnya guys Demi bersikap adil terhadap Wisnu dan Ragu Anak kemudian menyuruh Ragu membunuh Zoya di tangannya sendiri Agar anak-anak dan yang lainnya bisa selamat Demi cintanya dan mereka Zoya pun rela menyerahkan nyawanya Ia kemudian memberikan pistolnya dan menyuruh Ragu menembaknya Disinilah adegan yang buat mata kita berkaca-kaca guys Sedih Sedih guys Terlalu sedih Terima kasih telah menonton! Atas kejadian itu ia dipenjara sementara oleh polisi karena terduga melakukan pembunuhan Oke next Wisnu kini semakin brutal dan berbuat semaunya Ia menyuruh anak buahnya membalaskan dendamnya kepada Mazhar Kakinya dipotong secara sadis hingga ia harus menggunakan bantuan untuk berjalan Sementara itu di dalam penjara Ragu tampak seperti orang gila Karena kehilangan cinta sejatinya guys Bayangin saya jangan guys Bayangan Zoya terus menghantuinya Di dalam penjara ia diserang oleh suruhan Wisnu untuk dibunuh Mendengar kabar percobaan pembunuhan Ragu Ayahnya sangat marah kepada Wisnu Karena menurut ayahnya ia terlihat seperti pengecut Jadi Wisnu ini sangat takut akan kebebasannya guys ya Karena menurutnya setelah Ragu bebas Ia akan dibunuh olehnya Ayahnya kemudian mengatakan Ragu tak akan bisa balas dendam Dia telah mati semenjak kematian kekasihnya Hidupnya tidak ada artinya Jadi dia tak akan bisa balas dendam Mendengar perkataan Ana Shafi'i selaku tangan kanan Wisnu membenarkan hal itu Dan dia berencana mengeluarkan Ragu dari penjara Setelah keluar kita bunuh dia Kata Shafi'i Menjelang kebebasannya Ia ditemui oleh Ana di dalam sel Di sana Ana mengungkapkan kebimbangannya Jadi Ana ini sebenarnya sangat sayang kepada Ragu Tapi di lain sisi Wisnu adalah darah dagingnya Yang harus ia pertanggung jawabkan Dan ia tak mau anaknya masuk penjara Itulah sebabnya Ia menyuruh Ragu menghabisi Zoya Hari kebebasannya Ia sudah ditunggu oleh Shafi'i Shafi'i lalu memberikannya sebuah pistol Untuk balas dendam kepada Wisnu Tapi ini sebenarnya adalah rencana Wisnu Untuk masuk dalam perangkap mereka Dengan persiapan senjata yang lengkap Pasukan Wisnu bersiap-siap menunggu kedatangan Ragu Saat Ragu sampai di tengah-tengah mereka Wisnu langsung menyuruh anak buahnya menembaknya Namun Ana tak mengizinkannya Dikira balas dendam Ternyata Ragu kesana hanya mengembalikan pistolnya Dan menyerah kepada mereka Tak percaya dengan Ragu Wisnu pun menghubungi Shafi'i Agar gerak geriknya diawasi Kini Ragu hidup seperti orang gila Ya tak memperdulikan hidupnya lagi guys Kerjaannya cuma minum dan senang-senang Bahkan harmonika pemberian Zoya Ia jual demi sebotol minuman Mengetahui hal itu Shafi'i pun melaporkan ke Wisnu Masih tak percaya dengan sikap Ragu Wisnu kemudian merencanakan sesuatu Agar emosinya terbakar Mereka menyandra Paya dan Arzo untuk dijual Ragu kemudian disuruh memilih menyelamatkan salah satu di antara mereka Namun Ragu tetap tak memperdulikannya dan berlalu pergi Mengetahui hal itu Ayahnya sangat marah besar dan langsung menampar Wisnu Ayahnya sangat marah karena Wisnu tak pernah bersikap dewasa Mendengar caci makian ayahnya Wisnu pun bersujud di kakinya Bukan menyesali perbuatannya Malah ia melempar ayahnya ke bawah Dan anak narayan pun dewas Wisnu kemudian menyuruh anak buahnya menghabisi Ragu Agar tidak ada lagi penghalang kekuasaannya Mendengar berita kematian anak Emosi Ragu pun terbakar dan kembali menjadi singa guys Kemudian ia menuju ke kuburan Zoya Di sana ia berjanji akan menghabisi pasukan Wisnu Agar tidak ada lagi pembunuhan dan perbudakan Seperti apa yang diinginkan Zoya semasa hidupnya Dan tiba-tiba guys temannya datang dari belakang untuk mendukung aksinya Begitu juga dengan Sapi'i Ia tersadar dan kembali bergabung dengannya Arzu pun datang untuk memberitahunya bahwa Besok adalah hari perayaan Dusera Di sanalah Wisnu akan keluar Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Ragu semenjak ia keluar dari penjara Hanyalah taktiknya saja guys Agar Wisnu tidak mencurigainya Dan menunggu waktu yang tepat Agar ia bisa keluar dari markasnya Inspektor Yada pun datang tiba-tiba Dan akan mendukung aksinya Singkat cerita Hari Dusera pun dirayakan Saat Wisnu akan membakar patung Ravan Ragu sudah berdiri di atasnya Wisnu pun sangat ketakutan Wisnu kemudian menyuruh anak buahnya menghabisinya Aksi tawur-tawuran pun terjadi Saat menghadapi bodyguard andalan Wisnu Ragu di smackdown dan dibuat pingsan Namun mendengar perkataan Wisnu yang terlalu sombong Ia kemudian mengingat sang kekasihnya Ia pun terbangun dan menghabisinya hingga mata Ragu dilawan gitu loh Saat ia menaiki menara tempat Wisnu berdiri Ia ditusuk oleh Wisnu dengan anak panah Busur panah itu tertancap tepat di jantungnya Ragu pun langsung melemparkannya ke bawah Dengan gayanya yang khas Ragu membakar sebuah nama bertuliskan Zoya Sambil mengatakan Bahkan Tuhan saja tidak bisa menghilangkan nama ini di hatiku Jadi itulah cinta guys ya Cinta itu memang luar biasa Ragu kemudian mengambil busur panah yang sudah disulut api Kemudian membakar patung rapan tersebut Dan Wisnu pun tertindas kobaran api patung tersebut Tamat Dan akhirnya Ragu pun bisa bertemu dengan kekasihnya di dunia lain guys ya Ada satu pelajaran berharga yang bisa saya ambil dari film ini guys Cinta itu adalah segalanya Tanpa cinta kita tak akan bisa hidup Pesan saya Apapun yang kalian niatkan Tanamilah rasa cintamu Terima kasih dan salam bahagia Yuman Terima kasih dan salam bahagia